Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah 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 menonton! terima menonton! terima kasih telah 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 menonton! Hai! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena terpotong, maka jika seseorang itu memasukkan yang seukuran dengan kepala zakar ke dalam farji, maka dia wajib mandi besar. Begitu juga kalau kepala zakar itu dimasukkan ke dalam tubur. Ke dalam tubur. Atau ke farji binatang sekalipun. Yang dimasukkan ke farji atau tubur manusia atau ke farji atau tubur binatang. Maka wajib mandi besar. Yang kedua, wakhuru jul maniyih. Yang kedua adalah keluarnya mani. Yang artinya adalah mani yushak sui nafsihi. Mani diri sendiri. Jadi kalau mani orang lain yang keluar dari dia, maka dia tidak wajib mandi. Misalkan ada suami istri yang melakukan jima, kemudian yang keluar mani hanya sang suami. Sang istri tidak mengeluarkan mani ketika jima. Nah setelah mandi, jadi karena si istri itu sudah melakukan jima, walaupun tidak keluar mani, dia wajib mandi besar. Setelah mandi ternyata dia keluar mani. Dengan ciri-ciri mani yang sudah kami sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu. Setelah mandi besar, dia keluar mani. Nah karena waktu jima dia tidak keluar mani, maka bisa dipastikan mani yang keluar setelah dia mandi, ini adalah mani suaminya yang kembali keluar. Mani suaminya yang kembali keluar. Nah si perempuan tidak wajib mandi lagi, karena yang keluar itu bukan maninya sendiri. Jadi keluarnya mani yang mewajibkan mani besar itu adalah mani diri sendiri, bukan mani orang lain dalam gambaran yang kami sampaikan tadi. Nah yang dimaksud dengan keluar, yang dimaksud dengan keluarnya mani, ini adalah mani itu sampai pada kepala zakar bagian luar. Sampai pada kepala zakar bagian luar. Jadi kalau hanya terasa keluar, tetapi dilihat tidak tampak di bagian luar dari kepala zakar, maka tidak mewajibkan mandi besar. Tapi kalau jimak, jimaknya sendiri itu walaupun tidak mengeluarkan mani, walaupun tidak mengeluarkan mani, sudah mewajibkan mandi besar. Jadi yang kedua ini apabila mengeluarkan mani bukan karena jimak, itu disyaratkan agar seseorang wajib mandi besar, maka mani itu harus terlihat, harus tampak pada bagian luar dari kepala zakar. Jadi kalau hanya terasa keluar, tapi setelah dilihat ternyata tidak ada cairan mani yang berada di luar kepala zakar, maka hal itu tidak mewajibkan mandi besar. Nah, bagi perempuan yang masih perawan, disyaratkan mani itu tampak pada farji bagian luar. Jika tidak tampak, jika tidak terlihat sama sekali, maka hal itu tidak mewajibkan mandi besar. Dan bagi seorang sayyib, bagi seorang perempuan yang sudah hilang keperawanannya, bagi istilahnya adalah sayyib, yang dimaksud sayyib di sini adalah perempuan yang sudah hilang keperawanannya, maka mani yang keluar itu harus tampak pada farjinya, pada farjinya ketika dia duduk, ketika dia jongkok, ketika dia jongkok. Jadi harus terlihat ketika dia jongkok. Ini bagi perempuan yang sudah sayyib, yang sudah hilang keperawanannya. Yang ketiga adalah walhayudu. Hayud, definisi mengenai hayud, ini sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian yang keempat adalah an-nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan setelah dia melahirkan. Setelah dia melahirkan. Jadi hayud dan nifas yang mewajibkan mandi adalah setelah berhenti. Setelah berhentinya. Hayud dan nifas disebutkan di sini adalah dua perkara, di antara enam perkara yang mewajibkan mandi. Yang dimaksud adalah setelah hayud itu berhenti, dan setelah nifas itu berhenti. Nah bagaimana apabila ada seseorang yang setelah melahirkan, kemudian langsung keluar nifas. Apakah dia wajib mandi dua kali? Apakah dia wajib mandi dua kali? Yang pertama adalah mandi untuk wiladah, mandi untuk melahirkan, dan yang kedua adalah mandi untuk berhentinya nifas. Tidak. Jadi kalau terkumpul dua hal, dalam waktu yang berdekatan misalkan, maka dia hanya diwajibkan mandi satu kali. Dengan niat seperti yang nanti akan kami terangkan. Niatnya seperti apa. Sama dengan seseorang yang melakukan jimak, melakukan hubungan suami-istri. Kemudian setelah itu dia tidak langsung mandi. Beberapa menit kemudian, atau beberapa jam kemudian, dia melakukan hubungan suami-istri kembali. Maka sebelum dia sholat, wajib hanya diwajibkan mandi satu kali. Tidak diwajibkan mandi sebanyak dua kali. Kemudian yang kelima adalah al-wiladah. Melahirkan, seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi kelima-limanya, ini disebut sebagai asbabul hadathil akbar. Asbabu al-hadathil akbar. Perkara-perkara yang menyebabkan hadath besar. Jadi kelima hal tersebut. Yang pertama adalah al-jima'ah. Yang kedua khurujul mani. Yang ketiga adalah al-hayub. Yang keempat adalah an-nifas. Yang kelima adalah al-wiladah. Ini semuanya disebut sebagai asbab al-hadathil akbar. Hal-hal yang menyebabkan hadath besar. Kemudian dua sebab yang pertama, itu juga disebut sababah al-janabah. Atau al-janabah. Sababah al-janabah. Jadi yang disebut mandi junub itu, yang disebut mandi janabah atau mandi junub, itu setelah seseorang jima' atau mengeluarkan mani. Itu disebut mandi junub. Kalau seorang para ulama fikir mengatakan bahwa seandainya orang yang had, yang setelah terhenti, setelah berhenti darah had-nya. Kemudian dia niat untuk mandi janabah atau mandi jinabah. Maka tidak sah. Maka tidak sah. Karena yang disebut dengan istilah janabah atau junub itu adalah dua sebab yang pertama. yaitu apa? Jima' dan mengeluarkan mani. Kemudian sebab yang ke-enam. Sebab yang ke-enam. Atau perkara yang ke-enam. Yang mewajibkan mandi besar. Yang mewajibkan mandi besar. Mandi dengan membasuh dan mengalirkan air ke seluruh badan anak atam dan bulunya itu adalah apa? Dan rambutnya adalah kematian. Kematian bagi seorang muslim selain mati, selain orang yang mati syahid di dalam medan peperangan. Melawan orang-orang kafir. Orang yang mati walaupun dia mati kecelakaan misalkan. Atau mati karena sakit. Jadi yang tidak wajib dimandikan itu adalah apabila ada seseorang yang mati syahid di medan perang. Melawan orang-orang kafir. Jadi mati jatuh. Mati jatuh itu juga mati syahid. Tetapi ini bukan syahid syahidul ma'roka. Ini dikatakan syahid karena memiliki keistimewaan orang yang mati terbakar, mati dalam keadaan-keadaan tertentu. Itu disebut syahid karena memiliki keistimewaan mereka terbebas dari siksa kubur. Mereka terbebas dari siksa kubur. Syaratnya harus muslim. Dan orang tersebut walaupun syaratnya muslim walaupun dia pernah melakukan dosa besar. Kalau dia mati dalam keadaan syahid maka dia terbebas dari siksa siksa kubur. Tetapi yang tidak wajib dimandikan itu hanya syahidul ma'roka. Syahid al-ma'roka. Yaitu orang yang mati syahid di medan peperangan melawan orang-orang kafir. Jadi bagi setiap orang yang mengetahui orang yang mengetahui kematian seorang muslim maka wajib secara farbu kifayah bagi mereka untuk memandikannya. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang maka sebagian yang lain tidak wajib melakukan. Kukur kewajiban dari sebagian yang lain. Ada beberapa chat yang masuk. Ya tidak perlu. Mandi wiladahnya itu ditunggu setelah berhentinya nifas saja. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi apabila ada seorang perempuan yang melahirkan kemudian setelah itu keluar darah nifas maka dia tidak diwajibkan langsung mandi wiladah ditunggu saja sampai selesai nifas. Sampai berhenti darah nifas. Baru kemudian dia mandi satu kali bukan mandi dua kali dengan niat yang pertama untuk mandi wiladah yang kedua untuk mandi setelah berhentinya nifas. Cukup mandi satu kali. Tapi kalau seandainya seseorang itu hanya melahirkan kemudian tidak mengeluarkan darah nifas maka dia tetap diwajibkan untuk mandi. Mandinya karena habis melahirkan. Tapi kalau habis melahirkan kemudian dia keluar nifas ya ditunggu saja sampai berhenti keluar nifas baru kemudian dia mandi. Baik, kita lanjutkan. Faslun ini adalah sebuah pasal. Hurudul Ghusri Fardu Fardu Mandi Isnani ada dua. Rukun-Rukun Mandi ada dua. Yang pertama adalah An-Niyyatu Niyat Yang kedua adalah Wata'amimul Badani Bil-Mai Meratakan badan atau meratai badan Bil-Mai dengan air. Meratai badan dengan air. Rukun Wudu ada enam. Rukun Mandi Besar Mandi Besar Mandi dalam istilah fitih ini seperti yang kami sebutkan tadi. Ini hanya ada dua. Yang pertama adalah Niyat Yang kedua adalah Meratai badan dengan air. Yang pertama adalah Niyat Niyat Mandi Besar ini harus dinyatakan dalam hati ketika membasuh bagian pertama dari badan. Ketika membasuh bagian pertama dari badan. Jadi kalau ada seseorang yang ketika mandi besar dia sudah mengguyurkan air ke bagian-bagian tertentu dari badannya, setelah itu dia baru niat. Setelah itu dia baru niat. Maka bagian-bagian dari badan yang sudah terguyur air sebelum dia niat itu wajib diulang kembali, wajib diguyurkan air kembali ke bagian-bagian tersebut setelah dia niat. jadi letaknya niat itu dalam hati. Niat secara lisan itu hanya membantu menghadirkan niat dalam hati. Yang wajib itu adalah niat dalam hati. Niat seperti apa yang mencukupi? Di antaranya adalah niat ruf'ul hadaf. Niat menghilangkan hadaf. Jadi kalau disebut hadaf, kalau disebut hadaf begitu saja secara mutlak, maka yang dimaksud adalah hadaf besar. Makanya para ulama fikir mengatakan kalau seseorang itu mandi besar hanya dengan niat nawaitu ruf'al hadaf. Saya berniat untuk menghilangkan hadaf. Maka hal itu sudah mencukupi. Niat seperti itu sudah mencukupi. Karena sekali lagi, jika disebut hadaf secara mutlak, tidak ada embel-embel apapun setelahnya, maka yang dimaksud adalah hadaf besar. Atau nawaitu ruf'al hadafil akbar. Saya berniat menghilangkan hadaf besar. Atau nawaitu ghuslal wajib. Nawaitu ghuslal wajib. Saya berniat untuk mandi wajib. Ini juga bisa. Atau ada al-ghusli. Atau niat nawaitu ada al-ghusli. saya berniat untuk melaksanakan mandi besar. Atau hal-hal lain. Atau niat-niat semacam itu. Tetapi kalau hanya nawaitu ghuslal saya berniat mandi. Ini tidak mencukupi. Jadi kalau punya hadaf besar atau sedang cundup, kemudian mandi, niatnya adalah nawaitu ghuslal saya niat mandi. Begitu saja. Saya niat mandi, titik. Maka niat seperti itu tidak dapat menghilangkan, tidak bisa menghilangkan hadaf besar. Mandinya tidak sah. Jadi dia masih berhadas besar kalau dengan niat nawaitu ghuslal jadi yang mencukupi adalah misalkan nawaitu raf'al hadaf atau nawaitu raf'al hadaf til akbar atau nawaitu ghuslal wajib atau nawaitu adaf'al ghusl kemudian yang kedua adalah ta'amimul badan bilma ittohir bilma meratai badan dengan air tentunya air yang suci dan mensucikan yang dimaksud badan di sini adalah seluruh badan baik kulit maupun rambut baik kulit bulu maupun rambut baik rambut itu tebal seperti jenggot yang tebal ini wajib dimasukkan air ke dalamnya maupun rambut itu tipis misalkan rambut kepala atau rambut yang lain akar rambut ujung rambut tengah rambut rambut yang menjulur ke bawah rambut yang ada di atas kepala misalkan semuanya itu harus dibasuh dengan air kemudian juga lubang telinga yang terlihat dari luar bagian lubang telinga yang terlihat dari luar ini juga wajib terkena air kemudian lubang-lubang apabila pernah ada luka yang sudah sembuh misalkan kemudian kulitnya ada lubang-lubangnya maka ini juga wajib dibasuh dengan air kemudian juga bagi orang yang sudah hilang keperawanannya maka farji yang tampak bagian farji yang tampak ketika orang tersebut duduk atau jongkok ketika orang tersebut jongkok untuk kodohul hajjah ini juga wajib wajib dibasuh kemudian halqadud dubur lubang dubur ini menurut para ulama fiqih ini juga istilahnya adalah al-masrubah 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 itu maksudnya adalah halqadud dubur liang dubur lubang dubur ini juga wajib terkena terkena air kemudian lipatan-lipatan kulit di sini lipatan kulit yang ada di sini kemudian lipatan kulit yang ada di paha kemudian bagi orang yang gemuk misalkan ini hati-hati bagi orang yang gemuk di lipatan-lipatan perutnya bagi orang yang perutnya membuncit perutnya buncit karena saking gemuknya kemudian ada lipatan-lipatan kulit di perutnya atau di bagian-bagian yang lain maka ini juga semuanya wajib terkena terkena air kemudian terakhir yang penting lagi adalah apabila ada najis misalkan di badan kita sebelum kita mandi besar ya maka tidak wajib bagi kita untuk menyucikan najis dari badan kita itu sebelum kita mandi kalau dilakukan tidak apa-apa tapi tidak wajib jadi cukup diguyurkan satu kali basuan air apabila ketika mandi najis itu sudah hilang maka itu sudah sudah mencukupi maka hal itu sudah sudah mencukupi demikian kajian kita pada pagi hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ada beberapa pertanyaan ya baru terbaca kalau melahirkan dengan cara operasi sesar wajib mandi juga tidak kalau melahirkan dengan proses operasi sesar kalau setelah itu dia keluar darah nifas setelah darah nifasnya berhenti dia wajib mandi kalau seseorang tidak tahu ketentuan mandi seperti yang Ustaz sebutkan lalu dia mandi begitu saja dan selanjutnya kalau mandinya tidak sesuai dengan ketentuan dia berarti mandi besarnya tidak tidak sah kalau mandi besarnya tidak sah berarti dia masih berhadap besar kalau dia masih berhadap besar kemudian dia sholat maka sholatnya tidak sah kalau dia ingat-ingat mandinya yang sudah dilakukan itu sudah merata ke seluruh tubuh ya sudah tidak usah was-was tidak usah was-was tapi kalau misalkan dia punya pemahaman misalkan lipatan-lipatan kulit itu tidak wajib dibasuh dengan air misalkan cukup yang tampak saja ada pun yang terlipat perut-perutnya atau bagian-bagian tubuhnya tertentu itu terlipat maka tidak wajib dia punya pemahaman sebelumnya tidak wajib dibasuh dengan air misalkan kalau mandinya dia pastikan dengan cara seperti itu maka mandinya tidak sah tetapi kalau dia sudah yakin bahwa mandi-mandi yang kemarin-kemarin itu sudah sesuai dengan ketentuan ya sudah tidak usah was-was tidak usah tidak usah was-was saya tanya yang terakhir kalau seorang perempuan habis jima' atau hayub dia hanya berniatnya dengan saya niat mandi besar menghilangkan hadas besar dan hadas kecil iya sah tidak perlu disebutkan hadas kecil saya niat mandi besar menghilangkan hadas besar itu sudah sah niatnya seperti itu sudah sah niat itu kan mudah sebenarnya jangan dipersulit dalam hati niat saya niat mandi saya berniat menghilangkan hadas besar itu sudah sah dalam hati dinyatakan dalam hati tidak wajib diucapkan secara lisa saya mandi dengan niat menghilangkan hadas besar jadi saya kira semua orang hampir semua orang seperti itu hampir semua orang niatnya seperti itu setelah jema' setelah haid setelah keluar mani niatnya seperti itu saya mandi dengan niat menghilangkan hadas besar itu sudah cukup barakallahu feekum nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah allahumman salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa nusuhbihi wa sallim rabbih rufir li wal walidayya walil mu'minina wal mu'minat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati